selamat menikmati sedikit lagi bisa nyampe nomor 16 dan memiliki frame babi cuy ya ini nyampe frame 16 ini cuy ya nyampe frame babi ini membutuhkan 18 juta kurang lebih cuy oke dan kita bakal nge-review apa aja sih yang menarik dari akun ini btw akun ini mau dijual cuy akun ini mau dijual dan kalau kalian berminat ya kalian bisa DM langsung pemiliknya nanti untuk pemiliknya gue di pin komen atau di deskripsi ya oke kita mulai dulu dari yang pertama dari isi tasnya cuy dari isi tasnya oke dan untuk isi tasnya wow lumayan ya untuk isi tasnya ini gila ini masih banyak cuy SSR SSR chart chestnya masih ada 161 kemudian RRND Omni chart chestnya masih ada 86 ya 86 kemudian SSR Omni chestnya masih ada 80 piece ya tiket elitnya masih ada 8 black shurikennya masih ada 77 kemudian black tiketnya masih ada 134 ini sih masih banyak kartanya cuy ini juga masih ada ya supply tokennya 123 ya supply token partnya masih ada 85 kemudian untuk epic pocher masih ada 9 ya dan untuk pragmen-pragmennya masih banyak cuy ya kartu bintang masih ada 11 ya kemudian hero Omnisatnya masih ada 73 dan monster Omnisatnya masih ada 6 piece ini banyak cuy ini masih banyak harta yang paling berharga adalah biji onta oke kita lihat di sini di rank ya di ranknya nah kita lihat untuk rank akun ini sendiri cuy wapaw anjir derma ini mah akunnya cuy top 1 server cuy top 1 server ya ini akunnya udah top 1 server dengan total BP 11,4 juta cuy di server 338 kemudian untuk stage nya dia berada di top 4 dengan total bintangnya dikumpulkan 948 ya kemudian untuk karakternya dia berada di top 4 juga dengan mosquito nya sudah limit peak bintang 5 awakernya bintang 5 cuy server 338 gue aja nyamuknya yang di server 17 baru limit peak bintang 5 gigi sini wah gigi sini cuy kemudian untuk klubnya dia berada di top 1 di klub showdown ya di klub showdown oke nice dan sekarang kita bakal lihat ya untuk isi karakternya mungkin kalian penasaran ya seperti apa sih ya isi sultan di server 368 ini let's go oke guys tapi sebelum kita lihat karakternya kita lihat dulu di mailnya ini nyala-nyala oke dan untuk rewardnya kalian bisa lihat ya ranking diamond 1 ranking 1 arena dengan 230 diamond untuk rewardnya dan sekarang kita intip ya untuk karakternya disini kalian bisa lihat ya untuk mosquito nya cuy sudah limit break bintang 5 awakernya bintang 5 cuy server 338 dengan total BP nya 2,5 juta oke kita lihat statusnya cuy kita lihat statusnya disini ya untuk statusnya attack nya 473.000 HP nya 1,7 juta critical nya 55% critical DB nya 167% menurut gue ini bagus kita lihat disini untuk keepsake nya sudah ultra ultimate pasti makanya bisa awakernya bintang 5 kemudian diamond band nya sudah bintang 4 dan untuk gear nya kita lihat dia menggunakan satu set gangster jadi lebih mengutamakan ke follow up ya attack critical attack attack persentase attack HP sama attack HP mungkin ini gak ada attack attack persentase dan ini juga gak ada attack attack persentase jadi pakai attack HP untuk buff dirinya kita lihat monster attack 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 red depend red depend attack 20% untuk expert buff nya attack 16% critical HP red depend attack HP dan untuk demon buff nya attack damage HP red depend depend oke ya mantep sih untuk mosquito nya kemudian ada si phoenix man juga cuy ada phoenix man juga ya kita lihat untuk status phoenix man nya cuy ya kita lihat untuk status phoenix man nya seperti ini ya HP nya 2,3 critical 28% speed 403 ya kemudian ada si boros juga gila sih ini cuy share per 388 tapi limited nya hampir bagus-bagus loh cuy oke ini untuk boros nya ya boros nya kita lihat apakah sudah ultra ultimate pakai satu set primal sudah ultra ultimate boros dan mosquito sudah ultra ultimate oke kemudian untuk watchdog band nya kipsek bintang 2 sudah berkostum Insigh nya bintang 4 kemudian gearnya pakai HP HP persentase HP block rate HP speed HP speed buff gearnya bintang 2 HP 15% bintang 2 HP 15% bintang 2 HP 12% ya dan ini dia status watchdog band nya HP nya 2,5 juta 2,5 juta oke dan Dan kemudian apakah ada limited lainnya cuy Ini udah 4 limited ya Sudah 4 limited Oke ada core gyoro gyoro ya Sudah ada core gyoro gyoro Yang sudah limit break bintang 3 Awaknya bintang 2 ya Tapi kita lihat cuy Disini ada zombie man juga Sudah limit break bintang 3 Awaknya bintang 2 ya Dan sudah ada male jalgad juga cuy Ini menurut cuy bagus banget sih ya Serper 338 ya Karaker seperti ini Apalagi yang you cari ya Kita lihat dulu untuk arenanya ya Gue pengen lihat ya Gue pengen inkip squad yang digunakan di arenanya Seperti apa cuy Oke kita sudah masuk ke dalam arenanya Dan dia top 1 arena ya Top 1 eh top 1 top 7 cuy Top 7 arena ya Top 7 arena oke Mungkin ini diambil dulu ya Diambil dulu sama yang lain gitu cuy Oke kita lihat disini ya Apakah ini cuy apakah dia Oh ternyata bisa ya Dia bisa ngambil alih cuy Dia bisa ngambil alih ya Oke mantap Oke dan ini dia ya Untuk pertarungan arenanya Kita bakal melihat pertarungan arenanya Di server 338 Dan squad yang digunakannya Ada TTM disini Dan TTMnya di satu ya Satu baris bersama si Mosquito Dan juga bersama si Boros ya cuy Jadi dilindungi ya Boros dan juga Mosquito nya Dilindungi oleh Tena City Dari si TTM tersebut cuy Kemudian speed keduanya Diminakan oleh musuh ya Dan sayangnya di Max Bew ini ya Belum ada ya Belum ada si Genos Ya mungkin dia tau Genos bakal mati Ya setelah ada Tatsu Jadi mungkin dia Belum mengambil si Genos cuy Belum mengambil si Genos Jadi lebih memilih untuk mengambil si Tatsumaki P2 Oke dan ini dia ya pertarungan cuy Kita lihat ya nyamuknya Nyamuknya Ya yang bahaya nih dari Max Bew ini Nyamuknya cuy Karena nyamuknya ini udah follow up Dari ronde pertama cuy Oke langsung disini Wattov ini melakukan ultimate Dan menghajar barisan bagian depan 5,4 juta Damage yang dihasilkannya Dan langsung follow up ke si Gero Gero pun meninggai Tersisa disini ya Untuk si Genosnya yang dihajar Nyamuk musuh 4 juta ya Damage yang dihasilkannya Sebenarnya 4 juta Dan langsung meninggal ya Untuk nyamuk musuh Di follow up 1,3 juta Damage yang dihasilkannya Dan Genos musuh Langsung melakukan ultimate Sagi disini cuy Langsung ya Rasengan barang rengge Anjir Langsung bam Hmm Cakep 5,4 juta Di follow up dong Follow up dong Sakit cuy Kill dari tadi loh cuy Terus-terusan loh ini Tapi nyamuknya kuat loh cuy Ini nyamuk terkuat di server cuy Nyamuk terkuat 1 server ya Di server 338 Oke nice Dan langsung kita hajar lagi Menggunakan watchdog band Bam 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 Critical follow up Mati nih cuy Mati nih Mampus tuh Mampus oke Mampus masuk mode immortal ya Mode rongso cuy Hmm 4 juta Dan meninggal ya Tersisa 2 karakter disini Tersisa watchdog band Dan juga si Genos Lalu si watchdog band Dihajar oleh si Phoenix man Dan tidak mati Di follow up tentunya cuy Gila sih cuy Bahaya cuy Bahaya nyamuknya cuy Nyamuknya bahaya cuy HPnya gak berkurang-berkurang cuy Oke ditembak lagi oleh Genos Bam Jamisnya jatiranya 4 juta Di follow up Bentar lagi cuy Bentar lagi anda meninggoy Bentar lagi anda meninggoy Ini apalagi watchdog band Gak berkostum cuy Suji wa akamaru kageru Hanya solo mosquito juga bisa ini cuy 2,2 juta ya 2,2 juta Dan si Phoenix man Memangkan multi lagi Yang dihajar bagian belakang cuy Dan kemudian bakal di follow up juga Oleh si nyamuk ya Oke mantep follow up Mamam Ini sudah pasti Dimenangkan oleh si Max Beow ya Dan dia maju ke top 1 arena Ya tadi untuk kambil reward Ya oke Dan sekarang dia udah terselip lagi Tidak apa-apa cuy Dan sekarang kita bakal melihat ya Untuk ya real time PPPnya Mungkin kalian Kalau ada yang tertarik Bisa melihat dulu Untuk speed-speednya ya Untuk speed-speed yang ada Di akun ini cuy Dan ini dia untuk speednya Ada speed 6 Kemudian speed 33 Speed 6 Ada lightning juga Kemudian watchdog band Speed 30 Ada solar juga Kemudian Genosnya Eh Genos Borosnya speed 30 Mosquito nya speed 9 Lebih ke follow up ya Dan Martial tentunya Untuk meningkatin attack Oke Pakai swordsman Kemudian ini speed 6 Ya ini menurut dia sih Segini udah bagus cuy ya Di server 338 Speed seperti ini Menurut dia udah kenceng sekali cuy Dan kemudian kita lihat dulu Untuk training centernya ya Training centernya disini Sudah level 33 38 38 27 33 Kemudian member trainingnya Sudah level 89 Skill trainingnya Sudah nyampe 86 86 86 Oke mantep 86 cuy Oke guys Jadi mungkin ya Untuk videonya Gue cukupin sampai disini dulu Enggak dong Kita bakal melihat dulu Core nya cuy Kita bakal melihat Core yang ada di akun ini Karena dari tadi Gue belum melihat Core nya ya Penasaran cuy Sama Core nya ya Oke We chipen dulu We chipennya Sudah nyampe level 23 We chipen level 23 Kemudian disini training hall nya Training hall nya Udah pada komplit Rata-rata cuy Training hall 1 komplit Hall 2 Hall 3 Hall 4 Hall 5 Hall 6 Sudah pada komplit 100% semua Dan kita lihat Untuk laboratorium nya Kita penasaran dengan core-core nya Justice level 5 Amai level 5 Chipenporo level 5 Genus level 4 Kemudian sih Zombieman level 4 Si Bakujan level 4 Ya oke Mungkin gue Cukupin sampai disini Video nya Thanks for watching And see you on the next video Ciao Kalau ada yang tertarik Langsung aja DM Ini ya ya DM player nya See you guys